Kecurigaan salah tangkap dan penyiksaan muncul dalam perkara dugaan kasus pembegalan di pengadilan negeri Cikarang. Para terdakwa diduga mengalami kekerasan dan dipaksa mengakui perbuatan pembegalan oleh polisi. Kami mewawancarai saksi mata yang ikut ditangkap dan kemudian dibebaskan. Bagaimana ceritanya? Kebetulan di tanggal 28, pas di jam 19 kurang lah, kurang lebih jam segitu, kami lagi pada nongkrong, ngopi, ke nggak tahu tuh tiga mobil, langsung parkir gitu, langsung pada turun bilang jangan ada yang bergerak, gitu kan, di sudut hiarat. Kami sembilan orang yang dibawa, itu dibawanya bukan langsung ke polsek, tapi ke kantor telkom, cabang telkom yang ditambelang. Kebetulan posisinya depan polsek, berhadapan, cuma seberang jalan. Di situ dengan keadaan tangan saya masih terikat di belakang, pakai lakban, kita juga menyaksikan adanya kekerasan dari pihak anggota sama teman-teman kita ini yang berempat yang diduga sebagai tersangka. Itu siksaan berupa pukulan, tendangan, bahkan ada ya salah satu kepolisian yang menembakkan ke udara untuk menakuti, gitu. Karena mereka dipaksa buat mengakui, pokoknya ada intimidasi lah. Jadi mereka tuh yang berempat ini awal diturunin Abdul Rahman, yang kedua diturunin Muhammad Fikri, ketiganya berurutan sih, satu-satu. Nah, pas itu kita barulah diturunin bareng-bareng. Jadi kita digejeri yang berlima ini berhadapan sama yang berempat yang diduga sebagai tersangka, gitu. Si Fikri kan ditanya, lu ngebega lagi? Enggak apa, demi Allah. Sampai dikukul lagi. Pokoknya mereka dari teman-teman saya tuh, saya ngeliat, gak ada yang mengakui, tapi tetap dihajar. Dipukul, ditendang, sampai ada yang lepas tembakan, gitu. Buat nakutin, karena mereka kan yang berempat ini, matanya dilakban. Jadi mereka gak tau kan sekitarnya, gitu. Jadi ada polisi, salah satu polisi yang tuh nembak ke atas bilang, temen lu udah mati nih buat nembak. Lu ngaku gak, gitu. Diam di tempat, jangan pada kabur. Itu. Pas itu, langsung. Diam di tempat, saya diri tuh. Pada tiarap, saya gak tiarap. Diri. Saya salah apa, Pak? Saya tanya. Diam aja kamu. Lah, saya salah apa? Ditendang saya. Pas ditendang, bisa diam gak? Lalu langsung saya diam, tiarap, diborgol. Langsung, muka saya ditutupin pakai baju. Baju saya sendiri. Diborgol. Langsung, diangkut ke mobil. Sama Pajri. Bos saya tuh, bos ayam. Langsung, saya dipasukin berdua. Dengar-denger anak-anak pada ditabukin tuh sama polisi. Dengar di dalam mobil, gak lama. Saya diturunin berdua sama Pajri. Diturunin. Tutup lakban saya dibuka. Udah, tuh. Saya ngeliat, bocah dipukulin. Dia tendangin. Diinterogasi lah, satu-satu. Tuh, bisa-bisa. Mata dilakban. Mata dilakban. Mata dilakban. Semuanya. Semua dilakban. Tapi ada yang gak sih. Saya sama bos dilakban. Pas udah diturunin, dibuka. Polisi. Pas dibuka, saya diturunin. Dibawa mobil tuh, kaki saya selonjoran. Lu mau gue injekin kaki lu, mau ke mobil. Begitu, rata polisi. Lah, gak, Pak. Gak mau. Saya diturunin. Udah gak lama, ada jam 1, dipisahin saya. Dipisahin ke Polsek, ke Mushola. Pas ke Mushola, baru borbol saya dilepas. Pas dilepas, udah lu diem-diem aja di sini. Udah, Pak. Saya pulang aja, kan. Saya gituin. Lah, udah besoknya pulang lu. Gitu, kata dia. Udah, gak lama pas besok pulang. Gak dianterin. Gak diongkosin. Udah, lu pulang-pulang aja sana. Gitu. Naik ojek, gini. Naik apa, gini. Gitu. Ya, ditanya-tanya. Diinterogasi. Disuruh ngaku. Disuruh ngaku begal. Terus, si Adul tuh yang ditanya. Kalau saya mah ya, saya mah mau ngirim ayam, Pak. Ini saya mau ngirim ayam, ditangkep Bapak. Saya bilang gitu. Jadi saya rugi, dah. Saya gituin. Udah, bener lu ngirim ayam tanggal 23, kalau salah ya. Tanggal 23. Iya, Pak, saya ngirim ayam. Ini bos saya, nih. Tanya aja. Gitu. Jadi, apa-apa, bos apa? Ini, bawa, bos. Pajri. Pajri mah duitnya hilang, sejuta. Pada saya diambil? Iya, pas di. Tasnya diambilin sama polisi. Pas diambilin, pas dikasihin, duitnya hilang sejuta. Diambil, dirampok lah. Terampok? Ya, kurang tahu dah, Pak. Jadi, ya, polisi ada yang ngorong tembakan. Kata polisi gini, kan saya madup sana ya, yang berlima. Ngapain kamu nengok-nengok? Saya tembak, mau. Paya teman kamu. Gitu. Langgap, Pak. Ya, udah, diem aja. Tiarap. Gitu, kata dia duduk, mau. Gak usah nengok-nengok ke belakang. Ya, pada dipukulin lah satu-satu. Diinterogasi. Lu yang bener-bener ngaku, diterendang, dipukul. Semuanya itu, kayak gitu. Nguarin tembakan sekali. Diem aja lu, mau temen lu udah mati, no. Gitu, kata dia. Kekerasan itu berujung trauma yang dialami keempat terdakwa. Bukti-bukti kekejaman polisi pun sempat diabadikan saat keempatnya berada di ruang tahanan. Abdul Rohman mengalami luka di dengkul karena sundutan rokok oleh polisi. Sementara Fikri, jari kakinya bengkok dan lebam setelah ditimpa batu oleh penyidik. Saksi mata pun menguatkan kekerasan itu saat ia menjenguk para terdakwa di tahanan. Bapak katanya ya, apa ya, disayat-sayat ini pakeknya sama silit apa sama apa itu. Iya, yaudah kamu itu obatin saya. Ini aja, udah kamu gak ada obat. Ntar kalau emammu ke sini, suruh bawa balsem. Saya juga sampai ngomong, kalau gak ada balsem kamu ada sapun colek. Kalau tekin aja biar cepat kering gitu. Kalau Randi sih gak parah banget. Yang parah banget ada satu lagi tuh, tapi saya gak tau namanya. Siapa ya Pak Yak? Ada yang parah itu. Abdul Rohman. Saya gak tau namanya. Si Abdul Pak Yakki, yang rambutnya rambutnya rambutnya, rambutnya, aduh ya. Bukan yang itu yang parah? Kayaknya bukan satu lagi. Tapi kayaknya malah yang parah, kata saya mah adul. Gimana tuh? Orang, ya biasa-biasa aja, cuman dia kan. Pokoknya ya jadi leselah, matanya kayak senduh, kayak mungkin ya ada takut, ada bingung, ada bagaimana lah gitu. Ya mungkin nangis juga, orang matanya bengkak, merah, udah gak usah ditangisin. Ini musibah, kalau kamu gak salah. Jangan takut-takut. Sampai saya bilang gitu. Iya, kenapa kamu bisa kayak gitu? Si Abdul saya tanyain. Kok kamu bisa ditangkep polisi? Bisa nyebutin nama si Asibesi ini? Saya ngasal, Bu. Emang kenapa kamu ngasal? Karena saya takut gitu. Taduk-taduk, ditodong pistol katanya. Lah kenapa kamu takut? Di pistol ada yang mistol ini, saya bilang gitu. Bagian polisi mistol, polisi juga kena hukum. Saya memang bilang gitu. Iya, saya takut. Saya juga maklumin namanya itu bocah. Mesti ada takutnya, kayak gitu. Kepolisian membantah dugaan salah tangkap dan kekerasan anggotanya dalam kasus pembegalan ini. Mereka bilang, proses pengungkapan kasus pembegalan itu sudah sesuai SOP. Hasil ini kita, investigasi yang dilakukan baik internal maupun eksternal, kan tidak menemukan. SOP itu kan termasuk kekerasan gitu ya. Tidak ditemukan ada pelanggaran SOP. Jadi sudah benar semua. Ya, seperti itu ya. Dan juga korban ya. Korban kan sudah mengeluarkan testimoninya. Bahwa dia mengenali pelaku. Dia mengenali pelaku. Ya, sangat jelas sekali dia mengenali pelaku. Ya, dan kita juga memiliki video pada saat pelaku pertama kali diamankan. Ya, tidak ada kekerasan yang dilakukan. Ya, seperti itu ya. Mari kita tunggu saja putusan pengandiran lah nanti ya. Yang terkait kasus ini. Yang jelas, kepolisian Polda Metro Jaya selalu mengedepankan Polri yang presisi lah ya. Kita humanis dalam melakukan tindakan, termasuk pendekatan hukum pun kita humanis. Yang terkait kasus ini, termasuk pendekatan, termasuk pendekatan, termasuk pendekatan.